Halo semuanya, balik lagi di channel aku Minami Ina Oke teman-teman, sekarang aku sama temanku Ice, dia lagi megang HP ku Kita mau ke Transmart yang baru itu di Jalan Solo Lalu itu tuh Carefour Dan disitu ada minitrail studionya Jogja teman-teman Dan aku mau lihat di kain dimana Jadi kalau kalian tahu, tonton terus video ini, oke? Lihat teman-teman Teman-teman, sekarang kita lagi di Selokan Mataram Mulukang ini tuh jalan ini sepi banget Tapi sekarang lihat teman-teman macet Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di parkiran Tapi ini enggak, oke Transmart-nya di sini, tapi karena di dalam full Jadi kita parkir di sini teman-teman Ini di samping Transmart, dan itu full banget Dan di jalan kira-kira lebih dari setengah jam Macet banget Karena kebetulan hari ini akhir pekan, hari Jumat Jadi jalannya full Jadi kalian bisa ke sini naik Trans Jogja Jadi kalian bisa turun pas di depan Transmart-nya Dan ini ternyata Carefour Ya itu aku udah bilang tadi ya, ini Carefour Jadi di depan sini ada kopi, bin Di sini ada Wendy's Ya di sini banyak restoran ya, di bawah Jadi ini tujuan utamaku Ada Fresh Market Wow Mungkin kita harus ke sana Ini Fresh Market-nya kayak buah-buah segar Banyak buah-buahan Oh ini kayak buah dan sayur ya Iya lah, namanya juga Fresh Market Ice, lu di sini mau buat apa? Sondanya Mojala Iya Wow Kayaknya harga sambal ya normal ya Harga biasa Di sini ada telur Ada beras Tapi kita makan di luar setiap hari Jadi gak perlu beli beras Ini dia agak kayak campur-campur gitu ya Jadi di sini kan ada yang Fresh Ada yang buah-buahan Sebagainya di belakang Dan di sini udah Baju Dan di sini makeup Jadi dia kayak gabung gitu Oke jadi ini dia di lantai 2 Sekarang kita mau naik ke lantai 3 Oke teman-teman Jadi ini udah di lantai 3 Dan di sini juga masih supermarket Mereka gantung bajunya di sepeda ini Keren Unik Oh teman-teman Yang beda lagi Keranjang untuk kereta belanjanya Bagus ya Kayak ini Ini teman-teman ada keranjang Siapa tau kalian mau pake ini ke mall Kayak bule kemarin yang sempat Heits Karena dia pake keranjang ini Oke itu dia Tran Studio Mini Di situ teman-teman Tapi lihat di sini ada tulis No food no drinks Gak pake keranjang Gak boleh ada hewan Berarti kamera oke Jadi keranjang kita bisa dititip di sini Karena gak boleh bawa keranjang banyak ya Ates Ini roller coasternya gak terlalu lama Tapi kayaknya mereka muter 2 kali Bagus kalian lihat Lain roller coaster ini di sini juga Mereka punya banyak permainan lain Jadi Ya tapi kayaknya yang paling populer ini deh di sini Karena ini pertama di Jogja Roller coaster Ini kayak pesawat mainan untuk anak-anak Terus ada roda putar Terus ini buat mancing anak-anak Aku hara Kepada dari Jogja Kepada dari Jogja Kepada dari Jogja Kepada dari Jogja Kenapa kita nggak boleh bawa makanan ke sini? Karena kalian lihat di sini mereka juga punya food court selain yang di sana di bawah tadi Terus oh yang ternyata yang di sini itu juga makanan teman-teman Oke sekarang kita udah turun dari Trans Studio-nya Karena sekarang aku mau kembali ke supermarketnya Mungkin aku mau beli susu dan beberapa kebutuhan bulanan Ina mau beli apa? Aku sebenarnya suka ini tapi aku cari untuk minum lama Ada? Di sini susu hamil Ibu hamil Ini untuk bayi lu punya bayi? Ada bayi? Soalnya ada Oke jadi gifah mungkin aku ambil yang ini aja full cream teman-teman Demi menambah berat badan Teman-teman kalian lihat coklat ini mahal banget Rp80.000 ini cuma 3 bar Wow kalian lihat Ini ada yang cuma Rp25.000 dan ini cuma segini teman-teman Kalian bayangin Ini dari mana ya ini? Oh dari New Zealand Ini monggo asli Jogja buatan dalam negeri Berapa gram ini? 40 gram tapi harganya Rp20.000 juga Ternyata buatan dalam negeri gak kalah mahal ya Oke teman-teman jadi kita udah keluar Jadi ini dia Transmart di Yogyakarta yang ada Mini Trans Studio nya Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu tempat wisata buat kalian yang mau ke Yogyakarta Dan ya itu aja untuk hari ini teman-teman Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Ijil semuanya Ih so cantik banget Tidak